Halo guys, berjumpa lagi di channel AT atau Asia Techniques General Oke, dalam video kali ini saya akan mereview produk terbaru dari e-Power Nah, produk dari e-Power ini yang terdiri dengan tipenya EPX9 Mesin ini berfungsi untuk cat minyak dan bisa juga cat air atau cat tembok ya Nah, disini dilengkapi dengan gun Dari gunnya sendiri dilengkapi juga dengan saring-saringannya atau filter-filternya Sudah terdapat dari unit, jadi tidak perlu lagi membelinya kembali Apabila sudah habis ya, beli Oke, disini terdapat stick gun Stick gun ini berfungsi untuk apabila posisi kita ngecat itu terlalu tinggi atau biar terjangkau Baru kita nanti sambungkan atau mengonektorkan stick gunnya ini Untuk stick gunnya ini panjangnya 30 cm Oke, selain itu disini mendapat lukit UC1916 yang berfungsi untuk memasang selang pada saat pengoperasian Selanjutnya terdapat sikat untuk membersihkan, biasanya untuk membersihkan gunnya ya atau nozzle Seperti ini Nah, disini dilengkapi juga dengan oli-oil atau oli Jadi yang berfungsi untuk melumasi piston pada saat apa, sebelum pengoperasian Jadi sebelum pengoperasian kita berikan pelumasnya itu Nanti cara memberikan pelumasnya kita ikutin aja terus Oke, selanjutnya disini terdapat selang ngisap dan selang sirkulasi Ada selang besar dan selang kecil Oke, selanjutnya untuk HSX9 ini Dengan spesifikasi motornya sendiri 700 watt Untuk barnya itu 200 bar, 120 bar sampai 200 bar Oke, selanjutnya kelebihan dari mesin ini Di belakang sini terdapat semacam potensio Potensio ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan mesin Selain itu mesin ini bisa berfungsi untuk mengatur putaran atau RPM motornya sendiri Jadi ada putaran lambat, putaran cepat Oke, kenapa putaran lambat, putaran cepat ini? Ini agar mendorong pada saat otomatis lebih cepat dibandingkan sebelumnya Nanti kita lihat aja kesimpulannya atau cara kerja dari potensio ini pada saat kita pengoperasian Oke Nah, selanjutnya disini dilengkapi dengan fuse Jadi apabila mesin ini mati kita terganggu PLN atau arus yang lebih tinggi Secara otomatis mesin ini akan mati Jadi nanti kita cek bagian fuse-nya Karena disini dilengkapi dengan fuse atau shift ring Oke Selanjutnya disini ada regulator atau pressure regulator Pressure regulator ini berfungsi untuk mengatur tekanan Tekanan bar nya ya Yang bisa disesuaikan sesuai kebutuhan untuk bar nya sendiri Nah disini dilengkapi dengan primer palep Primer palep ini berfungsi untuk mengoperasikan atau bisa dioperasikan Ya Oke Oke Mungkin itu aja Eh, selanjutnya disini terdapat selang Disini yang kita bisa perhatikan untuk TPSC EC9 itu selangnya sendiri terdapat panjangnya yaitu 10 cm Oke Nah kita operasikan bang Oke Langsung aja Tidak perlu berlama-lama Jadi kita langsung aja operasikan gimana hasil cara Nah ini untuk operasinya ya ECX90 Berarti apa lagi TARGELATAN 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 Yang pertama Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton